Konflik lahan di Kecamatan Pemalyung yang sebelum muncul adanya ahli waris Pangeran Prabu, Janglun dan ahli waris Abdul Rahman Kalahan. Yang memiliki lahan tersebut tidak pernah adanya gejolak. Namun setelah masuknya, Hasna CS yang mengaku sebagai ahli waris Pangeran Prabu pemilik tanah, mengklaim lahan tersebut merupakan milik mereka. Dalam rapat yang mempertemukan semua pihak bertikai, dipimpin langsung Kasat Intel Pores Petang Hari AKP, Edy Pernawan. Edy menjelaskan bila tuntutan ahli waris Pangeran Prabu Hasna CS dikabulkan ke pemilikan lahan tersebut, maka Edy sanksi akan dijadikan seperti rempang. Diketahui pertikaian tidak hanya dari tiga kelompok pertikaian, melainkan banyak hal, rumah dan lahan masyarakat di Kecamatan Pemalyung yang akan dikorbankan. Pendapat di DTN yang sudah diputus, seandainya memang itu ada diputus, ada nih misalnya hasilnya ke Ibu. Itu seperti apa tujuannya? Maksudnya apa mau digusur seperti rempang semua? Sementara, Hasna, ahli waris Prabu tidak menjelaskan secara detail terkait luasan lahan yang diklaimnya sebagai milik ahli waris Prabu. Hasna menceritakan izin 3.600 hektare HPL yang telah dikeluarkan izin oleh Kehutanan Provinsi Jambi. Itu juga sudah ditelangkan oleh Dinas Kehutanan. Peta kita sudah minta ditelangkan di Dinas Kehutanan Provinsi. Tuh, 3.000 APL berarti tinggal 434.000 ya ya di luar APL. APL ini apakah masuk yang diizin ini? Termasuk di izin Pak. Oh berarti tinggal APL ini diperkirakan ada 3.000 hektare, terus sudah ada izin, terbit izin di situ 2.006 hektare ya? Sementara sejauh ini, ahli waris Abdul Rahman Kalahan dan Bu Janglun memiliki dokumen kepemilikan atas lahan yang diklaim diatasnya